Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sahabat Mudah-mudahan anda selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Rabbul Alamin Mari ruangkan waktunya sejenak bersama saya Untuk kita sama-sama melihat Bagaimana aktivitas yang ada di desa kami Ini yang terlihat oleh kita Dua buah becak Tua Tapi tenaga dia masih sangat kuat Terpaksa berhenti sejenak Karena tiba-tiba hujan turun Sehingga perencanaan untuk membawa Kerangka Kanopi Yang begitu besar Sementara terlendah sejenak Karena hujan Ini kerangka besarnya Yang sebentar lagi akan dibawa Bersama becak ini Dan akan dikirim ke negeri seberang Jauh di sana Nah kita lihat Pemilik Perusahaan ini Bersama Tukang becaknya Lagi istirahat-istirahat Ngopi-ngopi bareng Menunggu Redanya hujan Ini terbuat dari besi baja ringan Tapi sangat berat Lebih kurang satu ton Tapi dua becak itu Mampu mengangkatnya nanti Dan akan dikirim Ke negeri seberang Kita lihat-lihat saja Bagaimana Yang ada Suasana Perencanaan Prosesi Pengiriman Kerangka besi ini Tetapi agak tertunda Karena jujur Mereka tidak bisa Melakukan aktivitasnya Becak-becak ini Memang sudah tua Tetapi tenaganya Bertenaga 10 kuda Saudaraku Masih sangat tangguh Untuk angkat berat Dengan jarak yang relatif jauh Sekitar 30 km Dari tempat ini Becak ini akan mengantarkan Kerangka kanopi ini Ini ada dua buah Kanopi Kerangkanya Yang terbuat dari besi baja ringan Atau besi hollow Yang diproduksi oleh Ardan Steel Bengkelas Di Desa Pisang Kecamatan Labuan Haji Aceh Selatan Di daerah kami Becak Masih sangat dominan Digunakan untuk Angkat-angkat Antar jemput Barang Baik dia Barang ringan Atau barang berat Yang kira-kira Mampu dibawa Dengan becak Demikian Saudaraku Yang dapat kita lihat-lihat Hari ini Hanya sekedar Berbagi saja Buat sahabatku Agar terhibur Hentaknya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati